Oh iya Put, teringatnya hubunganmu sama Nona udah sampe mana? Ya, kau tau sendirilah, hubungan aku sama dia tuh kayak cinta tak terbalaskan. Paham lah. Kalau kamu memang suka, ungkapkan. Jangan nanti ditunggu-tunggu direbut orang. Nah kan, pas panjang umurnya. Nona kenapa? Kok sedih? Eh Put, kok bujuk dia tuh? Jangan karena cintamu tak terbalaskan, kok diamin dia? Nona kenapa? Kok nangis? Nona disiasyain bang. Dia yang salah, tapi Nona yang minta maaf. Sakit banget tau. Ditinggalin. Pas lagi sayang-sayangnya. Cowok kayak gitu jangan diperjuangin. Diam ya. Udah, apa tuh? Udah, apa tuh? Eh, maaf bang. Kira-kira ada teman adik. Oi, yaudah nggak apa-apa. Halo, Indah dimana? Buruan, gara-gara Indah nih. Yaudah bang, duluan ya. Iya bang, maaf ya. Bang. Iya. Minta uangnya dong. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta karena... Halo sayang, kamu lagi apa? Udah makan bium? Sayang-sayang, lebay kali kau? Sibuk kali kau, selulah. Udah nyetir aja. Ada apa sayang? Udah ini kawan abang goyang kali. Sayang lagi apa? Udah makan? Udah. Ini lagi makan kok sama mantan aku. Apa? Mantan? Selingkuh meh. Nggak aci ya. Nggak suka aku kayak gitu. Coba titik kok. Sabar sayang. Maksudnya, aku lagi makan sama mantan. Aku bareng istrinya di Pesta Pernikani ya ini. Oh, lagi di Pesta Mantan. Makan sama istrinya gitu. Bilang lah. Hampir aja awak seujurnya. Eh sayang, mantan aku udah nikah nih. Kamu kapan mau nyapain aku? Nikah? Eh, abang lagi di hutan lah nih. Sinyalnya putus-putus. Sinyalnya putus-putus. Apa kabar? Ngajak nikah dia mampus aku. Mampus kok. Cewek itu nggak butuh kata-kata. Yang penting pembuktian. Eh sayang. Ya? Minggu depan kita liburan kemana? Aku sih pengennya ke pantai. Bukannya minggu semalam udah ke pantai. Misalnya aku mau lagi ke pantai, yuk. Yaudah. Kita ke pantai yang lain ya. Kayak gini kawan. Bisa-bisanya kok kayak gini ya. Sama dia. Bang Putra, aku bisa jelasin. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Aku pernah mempertahankan seseorang dengan segala ketulusan. Yaitu kamu. Hingga akhirnya, aku lupa. Ada akhir dari ketulusan itu. Dan sekarang aku sadar. Model setia takkan mampu mempertahankan sebuah hubungan. Ada yang kayak gini ya bang. Anak siapa itu? Nggak tahu. Nanti ini aja. Ulan. Itu apa jatuh? Mau diambilin? Bang. Apa? Kutu dari ke belakangnya. Bang, abang tega ya. Kita pacaran depan dinda. Abang genit sama cewek lain. Dasar, playboy. Genit. Adik, kenapa sih? Itu kan cuma buat konten. Slow lah. Ini palunya buat apa lagi? Walaupun palunya adik, tempaskan ke dada bang. Sakit. Tadang. Bang. Apa? Palunya. Jangan sampai ketahuan lah kita selinggu ya. Ciep gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ini rumah Bu Saudah ya? Iya bener, itu rumah saya. Saya mau ngantar paket, Kak. Oh, ya ntar aja saya panggil lu. Ma'e, ada paket. Amat balai ke belakang aja. Di rumah saya. Belakang ya? Iya. Ih, siapun-apun itu ganteng banget. Hmm, kembangin. Bener, caket banget. Manis lagi. Aduh. Kak, pintunya di belakang kunci. Kayaknya sama kakaknya ada. Ini selesai. Iya. Kayak gini lah, anaknya jadi seorang kreator. Bisa nyusun cerita kayak gitu, memperebutkan awak yang gak seberapa ini ya, Kak. Iya. Woy, kok diam aja? Kalau ada ajan tuh dihormatilah. Bukan lama kali pun. Udah kita gak sholat. Setidaknya dihormati dikit. Oh gitu. Aku lupa lah sama doanya. Bisa aku bacain dikit? Doanya kayak gini. Allahumma barik lanafimah raja tanawak ta'al. Kayak salah, itu doa mau makan. Doa yang beneret. Kayak gini. Allahumma laka suntu. Hadah. Jangan nampakan kebodohan kalian lah ya. Tolong dikiturkan dikit. Yang betul itu kayak gini. Sekolah aku. Katanya bekas rumah sakit lho. Dan kelas aku. Itu kamar jenazah. Dan kata ayah aku. Penghuni rumah ini yang dulu. Matinya dimutilasi. Eh, bentar ya. Aku mau buka pintu dulu. Mungkin itu orang tua ku. Eh, bukan nyerantua kamu. Lagi di luar kota ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, salah rumah. Ada. Eh, harian tinggal. Eh, baling lo! Baling! Balah. Balah. Terima kasih.